hai oke halal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro wb channel kembali menyapamu pokoknya salam satu hobi orang kembang orang kodeang masih bersama youtuber kodeang ya kota manusia pro youtuber kembang presiden kembangku yang senangannya nunjang malang malang melintang nganti kodeang bro hari ini kita dolan lagi kita silaturahim lagi kita gerbek rumah lagi yang sangat-sangat menginspirasi dengan penataan tanaman hiasnya wah tanaman hias yang banyak bunganya berarti sedang berbunga-bunga sedang berbahagia nah tulur kap ya wah ini ada satu penampakan tanduran yang begitu eksotis dan begitu beautiful wonderful colorful and eh eh apa ya pokoknya aduh emang pesona nah ini keluar kap ya Nah kenapa rumah harus ditata sedemikian rupa biar terlihat asri serasi terlihat cantik nah apalagi kalau ada tanaman hias kayak gini nah jenggutmu ngerti bro nah rumah pokoknya lo ada tanaman hiasnya penataannya luar biasa kemudian ini sangat-sangat menginspirasi karena apa nah ini lingkungannya itu benar-benar bersih dan selain tanaman juga ada sayur-mayur yang dibudidayakan di sini ya apa mas perong nah ini rombok kayak gitu tuh nah ini jadi tidak harus halaman yang luas raperlusing jembar yang penting nah onopapan langsung kanggo gawe nah kayak gitu oke eh tulur kap ya kita akan mulai dari sini ya ini dia wuih ini tepatnya di samping kanan depan kanan rumah dimana di sini digunakan untuk menceplokkan menggeletakkan agronema agronema rimbun beautiful mumbiuk-mumbiuk nah apa ya nah bigroy nah ini saya suka ini dengan ini nah ini gitu saya suka yang nggak gini loh se yang ngeblok ngeblok ini saya suka banget ini saya penasaran nih gua ada berapa pot ini ada banyak bro bikernya di sini ada tiga kemudian yang disana juga ada banyak di nanti kita kesana nah rimbun banget mumbiuk banget ini karena apa sering dari apa mas serintil wadus dan sinar matahari pagi ya harang-harangnya kayak gue tuh dibawahnya itu nah itu kira nah itu mumbiuk-mumbiuk satu pot itu terdiri dari beberapa plan bisa enam sampai tujuh nah ini banyak banget dan ini bagus-bagus semua tertata rapi oke kita kesana kesini terus lain itu disini juga ada wah ini yang entul-entul nah ini jenis begonia entul-entul dari Mas Aries eh semuanya banget orang ketemu Mas Aries sehat selalu Mas Aries Oke ini namanya kalau pada masanya adalah begonia krupuknya ada katedral ya bunganya kayak gini ternyata nih warnanya pink kegelar nah ini termasuk bahagunan ini rimbun banget nih wah ini berkerut-kerut karakteristiknya medianya ini juga hampir sama tanah sekam mungkin ada seri udarinya nermat wah oke terus disini sampingnya nih waduh ini janjas waduh ini adalah euphorbia warnanya merah red red dragon oke cuman hati-hati euphorbia itu karakteristiknya nih ada durinya durinya kalau njojoh bokong gembos nanti teman-teman oke warnanya cantik merah merona nih ya kan waduh sini ini padahal masih eh pagi tapi belum terang banget karena sang surya masih belum menampakkan sinarnya waduh kalingan anu bro eh pas pelajaran bahasa Indonesia yang biar majas majas nah ini ya neoper biaya-nya ada beberapa ada tiga pot dan semuanya rimbun mumbiuk-mumbiuk yang paling tinggi ini ini nih wah daunnya nih cakep loh nih teman-teman jadi teman-teman bisa menata mendesain teras rumah atau bahkan dalam rumah interior pun dengan tanaman hias jangan enggak harus yang Sultan-sultan harus yang mahal-mahal eh sebelum ke sana kesini dulu nah ini di depan saya ini ini ada sekulen bro jangan terseponar dengan sekulennya ini wah ini cakep banget nih sekulen nih bentuknya kayak gini ini termasuk jumbo bahpunan ini nih nih teman-teman bisa lihat ya nah sekulennya cakep banget ini yang punya rumah pihawai dalam merawat sekulen ini anaknya banyak banget ini oke nah selain itu disini ada beberapa keladi cuman ada yang beberapa yang dorman nah ini apa masih ini yang rangan tuh ini seriwet darinya nih serindel wadusnya itu wah rindel wadusnya itu memang bikin tanaman jadi mumbiuk-mumbiuk nih gingerland mungkin ada beberapa begonia nah ini ada divan nah divan tisu ada nih terus dibaliknya ini juga ada Oh begonia black velvet bro begonia tahan baling tahan dan gedean mantan ya deh nih ya cakep banget berimbun sekali ya ini divan tisu ini juga ada ras putah ya nih Oh ini yang modal divan saja saudara-saudara just mempesonan hanya modal divan cakep dan cantik enak banget ini ya nih keren 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 dan keren sekali luar biasa anak biasa di luar oke selain itu disini ada butterfly cuman sedikit rogeloyo nah ini udah apa taunya agak kering ada agak bukan kering ya tapi kerdil nah ini bisa dicek di dalamnya kalau yang seperti ini terindikasi mungkin kurang sehat bagian dalam akar dan lain-lain media tanam harus cek oke ini ya terus ini sudah ya terus ini bro apa masih ada dolar gombiuk disamping disamping divan ini ah ini dolar gombiuknya ini loh wah ada dolar gombiuknya ya cakep banget nih dolar gombiuk wah ini tebel ya berdaging karakternya berdaging terus sampingnya itu ada kalatea wakilnya ini juas kalatea nya kalatea nya cakep banget nih teman-teman dolar gbb kalatea kalatea waw nah kalatea itu banyak ya ini kornata mungkin ya ini karakternya ada nih serit-serit ada daunnya ini wah kayak sayap kayak ulu wah ini cakep banget nih nih satu pot rimbun banget isinya banyak banget dan joss luar biasa wadah joss ini wah keren 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 oke terus kita rampungi dulu kita antai kembang itu nah disini ada begoni ya lewat tahan banting tahan goraan mantan juga nih tuh ada ada bunganya ini begoni entul-entul nah ini begoni entul-entul ini termasuk begoni silver batang ya cakep banget nih terus kembangnya banyak warna nih jambon sah warna nih jambon nah seperti ini keren banget nah nah ini terus ini termasuk batang ini satu pot itu ada beberapa ada banyak banget menggambang ini ini ada sekitar satu oh sepuluhan bro jadi ini satu rumput itu ada sekitar 10 banyak banget cakep banget ini loh ini nah ini ini hanya diletakkan di sisi depan kanan rumah nah ini terus ini ini kembang apa ini aku lalik nah ini kembangnya kayak gini apakah ini asoka atau bukan sepertinya ya nah nah ini cakep nah warnanya merah bro kadang ada yang warnanya uning eh uning puning nah ini cakep banget nih ini diletakkan di teras ini teras depan nah nih wah cakep medianya mas ini wah ini sudah layaknya ganti nih tanah doang eh ke sini wah ini cakep banget loh ini lor ini kembangnya cakep terus selain itu ada nih wah yang kayak gini-gini termasuknya suplil ya cakep ini ada dua kemudian diletakkan di sini ini tidak begitu berjejaran karena ini mengikuti tata letaknya nanti empet-empetan rapat bagus nah oke itu kemudian kita pindah ke sini tuh nih nah ini adalah tiang penyangga ya tadi kita mulai dari sana sekarang ini di samping sini itu ada antorium antoriumnya keren banget nih mumbiuk-mumbiuk mempesona wah eh ada antorium tricolor dan ini banyak banget yang bagian depan ini tricolor semua terus media tanamnya mas nah biasa ini media tanamnya lebih banyak ke kohenya seriwet darinya serintil pedesnya itu ya cuman ingat jangan kotoran kambing yang baru saja melotok dari pantat kambing langsung dikasih ini mati semua nanti karena masih terlalu panas nah ini cakep banget ya nih terus di sini belakangnya belakangnya ini ada antorium juga nih holland ya seperti holland yang berbunga ini terus ini juga berbunga tuh di bawah nah kayak gitu hmm terus pil kantainya juga wah ini bersih sekali 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 nah ini capek banget nah ini ya ini berada ada di depan rumah pintu jelilah ini kalau di sini tidak terlalu tidak terlalu anu belok tidak terlalu padat melayap karena ini biar lantainya ini terlihat jembar nah nanti kak will-willan nggak ada untuk area bermainnya nah ini ya oke kayak kesini nah dari sini teman ini ada woi Vigo yang mungjuk-mungjuk warnanya sudah bermutasi warnanya cakep banget nih nah teman-teman bisa cek sendiri gini dan ini berdua ada sekitar 2 ke 9 ini mungjuk-mungjuk ini kocin kalau yang ini kocin 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 pupuknya luar biasa ini panta's subor gue kocinnya bahkan dia nanti besar lebih rimbun lagi lebih mungjuk lagi gede lagi kalau yang ini pikir oi pikir oi pikir oi ini pikir oi wah yee ini penataannya cuman jadi nggak terlalu terlalu empet-empetan, terlalu uyel-uyelan terus disampingnya ini ada ini sebenarnya butterfly, cuman teman-teman, nah kalau yang ada kayak gini, ini harus dipotong, dihilangkan karena dia akan mengurangi ini, pertumbuhan daun, dia akan kredil daunnya tersampingnya ini adalah sansifera, sansifera oh bunganya kayak gini teman-teman, nih sansifera nya, wow, cakep sansifera sansifera lagi, ini jadi bagian sektor sini adalah sansifera, sansifera nah sansifera nih keren dan keren lagi, cakep lagi wow, gini ini ini apa ya kayak semata untir-untir bukan tapi banyak banget saya jumpai di hampir setiap rumah punya kayak gini nah ini, karena katanya batang kayak gini nanti kalau subur itu daunnya bisa berwarna-warni kayak gini banyak banget ini kaktus nah, itu kaktus oke, oke, oke sekarang ke depan di sisi luar nah, di sisi luar tadi kan dari sana nah ini sansifera lulu gini, sansifera cuman modal sansifera tapi terlihat cantik juga jadis terus ini ada ebernaz terus disini ada kaktus lagi nah, kalau iya nah ini jadi, ini tadi dari depan apa yang belum disepil mas ada ini disini sayur mayurnya sayur mayurnya saya akan urut ya nah ini jadi, disini sayur mayurnya set nah ini wah terongnya ini luar biasa lombok juga di bawahnya ini nah, cakep kan kurik terong-terong lombok kangkung juga ada dan ini wah ijosnya oke terus disini tak jumpai masih ada beberapa begonia ada keladi keladi dan begonia lagi ada daun bawang nah di luar masih di luar ya tak supirkan ya nah ini ini ada masih gak sayur mayurnya juga loh ini ini termasuknya kubis nah cuman jadi ini menjadi kutu ini apa keong ini ini harus buat kayak gini itu menjadi haman ini adalah kebonan yang dimanfaatkan juga tempatnya di sisi luar nah itu ya tuh oke segitu oke udah pokoknya bayangan sil lingkungannya asri nah ini ya jadi rumahnya ini oke kita cender pokok iwewebro wweb channel salam satu hobi orang kembang orang keudang mas wweb pamit undur diri dulu nah kita busuan lagi kita cari rumah lagi yang sangat-sangat menginspirasi dengan penataan tanaman hiasnya wah oke gitu oke pamit assalamualaikum barahmatullahi wabarakatuh cus bye parang dan materlun selamat menikmati selamat menikmati